Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perselisihan nasil pembilan Gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang dimohonkan Deni Indrayana Divriani Darjat dengan agenda memerisa keterangan saksi dan ahli pemohon KPU Kalimantan Selatan pihak terkait serta keterangan bawah seluruh Kalimantan Selatan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto ahli pemilihan umum Titi Anggraini menjelaskan petahana lebih diuntungkan dalam proses pemilihan karena dengan jabatan yang melekat selama pemilihan petahana bisa menggunakan sumber daya negara untuk mengenalkan dirinya merebut hati pemilih Titi mengungkapkan ada perbedaan aturan dalam penanganan permasalahan dalam pemilu dan pilkada sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat Oleh karena itu Titi berpandangan Mahkamah Konstitusi yang berpijak pada Konstitusi dapat mengisi ruang kosong hukum jika terjadi ketidak konsistenan penyelenggara pilkada dalam memutus suatu peristiwa hukum Dalam pemeriksaan saksi sejumlah saksi pemohon menjelaskan adanya pengarahan aparatu resipin negara untuk membagi-bagikan bingkisan sembako dengan ajakan memilih petahana sahabiri Nur Muhyiddin Saksi juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan bantuan COVID-19 yang disalahgunakan untuk kepentingan kampanye petahana dan hal itu disiarkan oleh media televisi lokal Selanjutnya, sejumlah komisioner KPU dari sejumlah kabupaten dan kota sekalimantan selatan dalam persidangan ini mengatakan Saksi pemohon mulai dari tingkat TPS hingga pelindungan di tingkat provinsi tidak mengajukan keberatan Demikian pula terhadap adanya partisipasi pemilih hingga 100% yang memberikan 100% suaranya kepada petahana di Kabupaten Tapin Menurut KPU, tidak ada keberatan dari para saksi terhadap hal tersebut Sementara itu, anggota bawaslu Kalimantan Selatan, Erna Kaspiah mengatakan terhadap persoalan tagline atau slogan kampanye petahana yang dipersolakan pemohon Berdasar kajian bawaslu, hal itu tidak memenuhi unsur pelanggaran Terhadap persoalan partisipasi pemilih di TPS hingga 100% di 24 TPS Kecapatan Binuang Kabupaten Tapin bahwa selu mengatakan tidak ada keberatan dari para saksi di TPS terhadap peristiwa itu Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan